salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar skema penempatan guru lulus passing rate lintas daerah dibatalkan begini jawaban dari Dirjen GTK Kemendikbud Riste penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikut ya skema penempatan guru lulus passing rate lintas daerah dibatalkan ternyata ini penyebabnya dan ini adalah berita terupdate ya 3 November 2022 jpnn.com skema penempatan guru lulus passing rate lintas daerah dibatalkan Kemendikbud Riste penempatan di luar daerah sebenarnya menjadi salah satu solusi ke Kemendikbud Riste agar 193.954 guru lulus passing rate bisa terangkat seluruhnya skema itu pun sempat menimbulkan prodam kontra di kalangan guru lulus passing rate banyak yang menolak tidak sedikit mau menerima dengan alasan enggan menunggu antrian kalau komisi 10 DPR RI meminta kami mencarikan skema agar prioritas satu atau guru lulus passing rate terangkat seluruhnya sudah kami lakukan sayangnya ada banyak kendala di lapangan kata pelaksana tugas PLT dirjen GTK Kemendikbud Riste Ibu Nunuk Suryani dalam rapat dengan pendapat Komisi 10 DPR RI Kamis 3 Oktober hari ini ya ini rapatnya bersama DPR RI dia mengungkapkan sebanyak 53.241 guru lulus passing rate tidak bisa diangkat PPPK tahun ini karena formasinya tidak tersedia awalnya kata Nuno Kemendikbud Riste agar mendesain skema penempatan bagi guru lulus passing rate tidak mendapatkan formasi salah satunya menempatkan diri di luar daerah antar kabupaten kota dan provinsi pasalnya di wilayah 3T cukup banyak formasi yang tersedia dan belum ada pelamarnya sayangnya ungkap Nuno skema itu mendapat penolakan dari pemda pemda tidak ingin formasi yang disiapkan diisi oleh guru lulus passing rate dari daerah lain jadi pemda tersebut menginginkan ya dari daerah itu sendiri untuk mengisi formasi guru lulus passing rate lanjut dia dikatakan dari 193.954 guru lulus passing rate yang aman karena sudah tersedia formasi adalah 127.186 guru selain itu terdapat potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus passing rate sebagai prioritas 1 P1 ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mata pelajaran jabatan lainnya diharapkan P1 turun prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya sesuai linearitas ya itulah informasi hari ini ya bahwasannya Kemendikbud Ristek membatalkan skema penempatan guru lulus passing rate lintas daerah karena pemda tersebut ya menolaknya jadi tidak ingin diisi oleh PPPK di luar daerah yang lain terima kasih ya semoga ada solusi terbaik admin doakan seluruh guru honorer segera diangkat menjadi ASN amin wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati